Hai guys Aku mau ngasih tau ke kalian soal apa yang aku dapat Ilmu yang aku dapatkan selama aku mengikuti dengan blogger akademi kemarin Dan salah satu ilmu yang aku dapatkan adalah How to be a minimal waste person Jadi seperti yang kalian sudah ketahui Aku adalah seorang minimalis Tidak tergambar disini karena kondisi kantor ini You know lah kantor harus ada apa aja Sebagai seorang yang bergaya hidup minimalism Apakah saya juga menjalankan minimal waste living? Jawabannya adalah almost Aku gak mau ngomong kalau aku adalah seseorang yang minimal waste Atau orang yang sangat peduli sama lingkungan gitu Aku gak ngomong Karena pada dasarnya apa yang aku lakukan Berdasarkan conscience aku Untuk menjaga lingkungan aja Jadi aku gak mau bilang kayak yang aku adalah aktivis lingkungan atau apa Enggak Dan buat aku Mengurangi penggunaan benda-benda sekali pakai Itu juga adalah bagian dari minimal living Minimal lifestyle di Indonesia Buatku jujur Percuma aja kalau misalnya kita hidup nih clutter free Kalau kita hidup clutter free Terus habis itu ada Tidak ada apa ya Clutter di meja kita Tapi terus kita setiap hari buang sampah Yang tidak bisa didaur ulang Dalam jumlah yang banyak Terus kemudian kita Menyakiti lingkungan Karena tingkah laku kita Menurutku itu gak cool Jadi sebagai minimalist Salah satu hal yang aku lakukan Adalah I thrift Paling simple ya Semua temen-temen aku tau I thrift Aku beli baju banyak yang second hand Dan aku suka rius baju-baju lama Aku suka rius baju mama aku Ini adalah baju suami aku Terus Aku suka rius barang-barang yang udah lama Bukan karena pelit Ya mungkin sedikit ke arah sana Tapi Bukan karena aku pelit Tapi lebih karena Aku support dengan ide-ide Dimana kita harus prolonging Kita harus memperpanjang Masa pakai sebuah benda Itu yang aku percaya So as simple as jaman dulu nih Kita sekolah Selalu bawa tempat minum sendiri Terus Kotak bekal sendiri Ya kan Dan sekarang kita gak bawa itu lagi Karena ini gak convenient Buat kita Padahal Sebenernya Kalian tuh bisa loh Belanja Dan taruh belanjaan kalian disini Beli makan Terus taruh makanan yang kalian beli Di dalam kotak ini Gak perlu pakai plastik Gak perlu pakai Memungkus tambahan Cukup bawa ini Atau Kalau kayak yang temen gue Lakukan Dia bawa rantang kemana-mana Buatku Penting Untuk kita Untuk menyeleksi Benda-benda apa Yang Akan kita pakai Dan Tidak menambah Kondisi Sampah Yang semakin banyak Di luar sana Dengan cara Mengurangi Benda-benda Sekali pakai Misalnya Untuk cewek-cewek ini Bisa mulai ganti Kita pakai Menstrual pad Aku sendiri pakai Menstrual pad Menggunakan yang Sekali pakai Disposable Menstrual pad Hanya sesekali Kalau misalkan Traveling Berkemah Atau kondisi-kondisi Yang memang Tidak memungkinkan aku Untuk Mengganti Atau mencuci Dalam waktu yang cukup lama Pasti aku akan pakai Sekali pakai Tapi kalau untuk Sehari-hari Aku masih mengusahakan Untuk pakai Yang bisa reusable Kemudian juga Buat aku Kalian tuh Tidak perlu membeli Wadah-wadah tambahan Yang instagramable Yang lucu-lucu Kalian gak perlu Untuk melakukan itu Gunakan sebisa mungkin Apa yang kalian sudah punya Sampai masa pakainya habis Jadi misalnya tempat makan Yang kalian pakai Sampai misalnya Dia udah rusak Tutupnya Atau gimana Minimal Lifestyle Is actually Good for you And good for environment And good for Everyone else Ketika ada orang Yang berkata You should buy something Pikirkan baik-baik Apakah Ketika kalian membeli Benda tersebut Itu akan Baik untuk kalian Baik untuk orang-orang Di sekeliling kalian Dan juga baik Untuk lingkungan kalian Karena ketika kita Mindful dalam Membeli sebuah barang Maka kita juga Sebenarnya sudah Berkontribusi Untuk menjaga lingkungan itu sendiri Kalau untuk Meninggalkan plastik 100% I don't think That's the issue Karena ya gak bisa juga men Gue yang ngerekam ini Pakai kamera Yang badan Bodinya plastik Gue pake hape Hape gue juga Castingnya masih plastik Lensanya masih plastik Ya kan Kita tuh masih belum bisa Untuk 100% Meninggalkan itu Tapi kalau kita mau jalan Kesana Mau sambil Menunggu Research and development Untuk Apa namanya Benda-benda plastik ini Mencari alternatif lain Kita bisa kesana Dan selalu Gunakan Pemikiran yang penuh Ketika kita sedang Membeli suatu barang Tidak perlu Untuk memaksakan diri Untuk membeli Misalnya Kalian ngeliat nih Aku sekarang punya Tempat minum plastik Tempat minum plastik Super awet Yang bisa memecah Keutuhan keluarga Bangsa Indonesia Kalian gak perlu beli ini Kalian cukup gunakan Apa yang ada Di rumah kalian Kalau misalnya Ada tempat minum lain Yang bisa dipake Bentuknya yang gak begini Ya gak apa-apa Mungkin estetika itu penting Estetika itu penting Tapi Ketika kalian berbicara Soal mencoba Untuk mengurangi sampah Kalian harus berpikir Lebih ke Holistik Lebih ke Keseluruhan Dan menurut aku Ini penting Karena selama ini aku selalu melihat Ketika orang bilang Oh gue mau coba Minimal waste lifestyle Mereka kemudian beli Barang-barang baru Yang pada akhirnya Ujung-ujungnya gak mereka pakai Dan akan menjadi sampah So why Kalian harus melakukan itu Menurutku Selalu gunakan Manfaatkan apa yang ada Di sekolah kalian Itu nomor satu Jadi Berdasarkan Public service announcement Yang gue lakukan ini Gue berharap Teman-teman yang lagi belajar Minimal lifestyle Minimal waste lifestyle Bisa Mulai mempraktekkan Mindfulness Ketika berbelanja Ketika melihat Instagram Misalnya Ketika melihat sosial media Untuk menahan diri Membeli barang-barang Yang Memang Menurut kalian Faedahnya hanya untuk Satu dua hari Komitmen Ketika kalian membeli Misalnya satu botol minum Kalian harus berkomitmen Untuk menggunakan Benda tersebut Sampai masa pakainya berakhir Itu aja sih Sebenernya pesen dari aku Jangan sampai Kalian terjebak Dengan Keindahan-keindahan dunia Wismata Yang pada akhirnya Menghasilkan Sampah-sampah tambahan Indah cuma di rumah lo Tapi di lautan kita Isinya sampah Indah di rumah lo Tapi gunung kita Isinya sampah Kan gak lucu So be mindful It's so important For you to stay mindful Dan ya Berjuang Untuk menjalankan lifestyle Yang tidak mudah ini Tapi aku yakin Kalian semua Pasti bisa And eventually Kalian akan menemukan Rhythm kalian Dalam penggunaan Barang-barang Di rumah kalian Di sekitar kalian So ya Jangan Musuhin plastik Musuhin Sampahnya Karena kalau kalian Musuhin plastik Let's face it Bahwa memang sekarang Bahan yang paling mudah Untuk diproduksi Mudah dibersihkan Adalah plastik So itu harapan aku Kalian Pinter-pinter Pasti kalian Tau lah Harus bagaimana So I will conclude this With saying Try minimal lifestyle In a while And it will Change your mind Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati